Pak, ini Pak, saya kan cuma ada lalu Pak, saya bingung mau kasih perpuluhan kemana Oh, pas, pas, ya lalu, jadi saya kasih perpuluhan ke gereja Bapak aja ya Waduh, berarti pas banget nih Tapi maaf Pak, cuma cek Pak, 100 juta Pak Oh, gapapa, tenang eh, kamu udah pelayanan belum? Aduh, kalau gitu kamu jadi bendahara ya, besok ketemu saya, jadi bendahara ya Oke, tuan berkati, sering-sering ya kasih perpuluhan ya, tuan berkati Eh, buset tuh pendeta, amazing banget ya Udah tau ada jemaat yang mau kasih perpuluhan, apalagi isinya cek, 100 juta Padahal tuh jemaat baru dateng, dia bingung mau kasih perpuluhan kemana Kebetulan dia dateng ke gereja mau kasih perpuluhan Eh, itu si pendeta, itu si gembala, mentang-mentang 100 juta Langsung diangkat Jadi apa? Bendahara Wih, amazing banget Nah, teman apa bisa kita pelajarin sih Terkadang kita tuh suka melihat dari mungkin sedang sesuatu yang kita bisa lihat dari penampilan Mentang-mentang orang itu kasih duit perpuluhan 100 juta pakai cek Lalu apa yang terjadi? Diangkat langsung Jadi bendahara Nah, terkadang gereja suka gitu tuh Lihat orang kaya, donatur Langsung deh dikasih jabatan, dikasih posisi, dikasih yang mungkin kita juga belum tahu latar belakangnya dia Entah bener sama Tuhan apa enggaknya Tapi yang penting duit masuk, dapet jabatan Enak banget kayaknya Nah, ingat ya Tuhan bilang begini Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Artinya ketika kita menjadi seorang gembala Atau kita jadi gembala sidang Ketika kita menemukan kasus seperti tadi Kita enggak boleh pilih-pilih Kalau dia memberi artinya dia belajar tangan Enggak usah dijanji-janji sama posisi atau jabatan Yang penting ingat jaga hati Dan tetap mengandalkan Tuhan Oke? God bless